Cakupan pengguna aplikasi Peduli Lindungi guna memantau pergerakan masyarakat akan semakin diperluas selama pandemi. Jika sebelumnya menjadi syarat untuk masuk pusat perbelanjaan dan perjalanan melalui bandara udara, aplikasi tersebut juga akan diwajibkan untuk pengguna semua layanan transportasi umum mulai tanggal 28 Agustus mendatang. Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan dalam keterangannya Senin lalu. Jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan, baik itu modern maupun tradisional, protokol kesehatan di sektor transportasi, darat laut udara, protokol kesehatan di sektor kerja, baik itu industri maupun juga perkantoran, protokol kesehatan di sektor pariwisata, baik itu pertandingan sepak bola atau konser musik atau juga kuliner, restoran, juga protokol kesehatan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, Universitas, maupun juga protokol kesehatan yang paling penting di acara atau hari keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang tiap minggu atau hari raya besar. Nanti itu akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi berpusat pada aplikasi peduli lindungi sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi. Terkait keamanan aplikasi peduli lindungi, pemerintah menegaskan data pribadi pengguna telah dilindungi undang-undang. Data tersimpan secara terenkripsi di server peduli lindungi dan hanya akan diakses bila Anda berisiko tertular COVID-19. Ada pun data yang diambil saat menjalankan aplikasi peduli lindungi hanya berupa kedekatan satu ponsel cerdas dengan yang lainnya dalam format terenkripsi, di mana nomor telepon yang didaftarkan akan diberi identitas acak. Namun Getua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, menyampaikan masih ada potensi kejahatan siber dilakukan melalui fitur scan QR Code aplikasi peduli lindungi. Sampai tengah malam, posternya diganti, barcode-nya itu di overlay dengan barcode yang malicious atau barcode yang mengalihkan kepada situs lain. Nah inilah yang jadi bahaya. Coba dibayangkan kalau tidak ada yang menyadari, tidak ada yang mengawasi poster tempat yang ada barcode itu dan orang tengah malam ada yang tidak nempel atau yang orang menyaruh sebagai petugas, jadi dia mengganti, dia kan tidak tahu. Ternyata kita dibawa, kita scan masuk mall, kita dibawa kepada situs lain. Agar terhindar dari potensi bahaya seperti ini, masyarakat diimbau untuk lakukan scan QR Code di lokasi yang terdapat petugas serta memerhatikan keaslian poster QR Code. Arya Dita Utama, Maranata Tampu Bolon, Jakarta.